Halo teman-teman sekarang ini aku mau apa ya soalnya aku ini bosan banget enggak tahu mau apa bosan juga ini aku main apa ya mau mainan apa itu jip ya jipnya masih di bengkel mainan apa ya aku harus berpikir mainan apa itu nih temen-temen kalau enggak percaya nih loh ini teman-teman kalau enggak percaya jipnya sih di rumah tapi mesinnya yang gede rumah nih loh mesinnya tuh enggak di rumah itulah jadi aku bosan mau main apa teman-teman ya udah pada mandi ya enggak boleh mainan lagi bingung aku main apa atau aku main telaksan basuri aja biar ramai kampungnya Om bisa bantuin itu yang buat anu nyalain telaksan yang tulis-tulis gitu apa ya surinya tapi kan harusnya pakai ini tabung ini mau bawa kemana mau bawa telelet Om udah bilang ayamu belum iya belum sih tapi ayah kan pergi enggak papa sih Om kan cuman cuman bunyiin kayak gitu masa enggak boleh kan ya waku om ya aku ternyata kuat ya udah ya makasih aku main pelaksan dulu ngomongin ayah ya salamin ke ayah kalau Dimas pergi ya Oke iya salim julu Om Assalamualaikum Hai teman-teman Mari kita ramekan kampung biar kampungnya tuh enggak sepi terus gitu loh kayaknya ini pada tidur ini kan sore-sore apa ya aduh apa ya u u u u u u u u u bentar teman-teman bentar-bentar ini kok kayaknya kok kurang menggeleger ya apa kayaknya yang bisa apa tambah geleger tuh ini deh kok tapi anginnya kok keluar semua kalau biasanya yang langsung kayak anginnya bisa kalau lewat-lewat gitu tuh nggak ini deh tapi perasaan ini nggak ada sambungannya mana ya udah segini aja nanti aku tak tanya bayi sama ambelos gitu aku ya diperang sama ambelos mau coba tahu nanti lho malah kok ini malah mati bisa beli siwe ondome ambelos aku lagi asik-asiknya bunyiin dalolet malah kayak gini tapi ayah udah pulang apa belum ini aku nggak tahu ayah pergi kemana juga aku nggak tahu udah aku tak tanya ambelos aja eh ya udah aku tak tanya ambelos dulu ah ini kenapa ini itu ayah eh di kamu kok berisikin kampung dan lu ya kan pertama-tama kan bosen saya mau apalah aku langsung lihat basuriku aku langsung bunyiin talolet tapi umpilos tak cariin nggak ah deh lah itunya mati itu udah habis dong ya kok ya kan itu angin-angin kan harus dicolokin ke listrik ya tadi tak gini ini nih ya lihat ya mana aku tiru ambelos ya kayak gini eh gila ya kan ketemu ambelos kan bukanya lagi lagi anginnya habis keliru kamu harusnya tuh yang ini yang dibuka yang itu aku kira udah yang ini ya ya tiru ini udah habis ini kalau mau hidup jadi colokin listrik lagi ini kan biar ngisi lagi gitu aku takutnya kali ini tak buka langsung beredak apa kesetrum gitu ya ini berarti kalau mau bisa berarti ini harus dicolokkan listrik dulu karena ini lebih kompresor iya kompresor listrik harus ada listriknya dicolokin tapi aku tetep bosen yang mau mainan basuri memainan basuri tetep memainan ini Iya memainan basuri soalnya aku ini teman-teman malah nggak ada tak cari ini dan ini ayah bisa mereka ini dim gimana tapi ya itu nanti jadinya hanya demi basuri tapi pemasangannya cara ribet pakai klakson basuri gitu gimana Oke bentar ayah tak berpikir dulu ini caranya gimana biar ini bisa nyala ini bisa bunyi tapi nggak harus ada listriknya bentar ya kamu tunggu di sini ya Oke kira-kira tuh ayah tuh mau ngambil apa ya kok kok ayah kok tiba-tiba kayak gitu kan kain kayaknya dirumah kan cuman ada ini cuman ada alat-alat uang itu ayah bawa apa itu ya 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 itu apa ya Oh jenset tuh apa ya Oh yang ini ya jenset itu ini mesin penghasil listrik ya penghasil listrik apa ya ini nantikan dibunyikan suaranya kok ayah tapi kok berani megang listrik gini ini mesin penghasil angin ini mesin penghasil listrik seperti itu ya aku penasaran jika ada penasaran sih mending gini madepena kemana ya kau sini aja eh tinggir ya tak kira ayah tuh ngambil apa ternyata ngambil kayak gini aku malah nggak tahu kalau ayah punya kayak gini bentar gimana jadi gini dim ini mesin penghasil angin ini jadi penghasil listrik jadi biar ini bisa bunyi berarti butuh listrik karena listriknya kan dirumah kalau di rumah nggak bisa pergi kemana-mana jadi pakainya ini tapi tolin kemana jalan ke sini nih kalau kesini on teman-teman jadi ini mungkin pemasangan buah sulit paling ribet ya yang pernah ada tapi unik juga sih oke jangan bunyiin di kampung ya nanti pada kaget loh apa di lapangan aja ya ya seperti biasa nanti coba udah ada berapa lagu semua mode dinyanyikan juga boleh ini kan karena udah ada ininya jadi nggak bisa habis ya udah ada jensetnya jadi nggak bisa habis oke ya udah sana hati-hati mohon plus terjuangan Terima kasih. Eh, bentar yang ke-1. Kita coba yang ke-1. Sekarang yang ke-2. Tapi ini agak kayak jelek gitu, ke-3 ya. Sekarang ke-4. Ini yang aku suka ya. Kita sekarang yang ke-7. Ini kayak yang trompet, kayak pendatangan gitu. Sekarang kita yang ke-8 ya. Ini tuh kayak ada yang di TV-TV aku tapi lupa itu namanya filmnya apa. Tapi ada aku yang di TV-TV. Sekarang yang ke-8. Sekarang yang ke-8. Sekarang yang ke-8. Ini lagu apa ya? Aku tapi kenal tapi. Ini lagu apa? Tapi ya kita langsung lanjut aja ke C. Ini juga ini. Bentar. Kalau ini aku inget banget waktunya. Ini lupa tapi aku pernah dengerin lagu itu. Ini juga bagus. Sekarang kita yang ke-8. Sekarang yang kok A, B, C, D, E, F. Sekarang yang kok G. Ini tuh kalau yang pendatangan kayak kalau speed man apa-apa gitu ini. Sekarang kita yang ke-8. Sekarang kita yang ke-8. começa. Ini muted. Sekarang. NangINʂ. Sekarang nangin... Sekarang nangin ini ya. Sekarang nangin ini ya see tu yang we yang oh. Serang nangin ini ya. teman-teman tapi ini kayaknya buat kayak muatan son apa buat apa kayak nyalain son pakai jenset tau eh bisa teman-teman malah nggak habisin api juga menurut teman-teman gimana akan udah lama enggak pakai suanku itu aku muat sanakuan temen-temen apa bunyiin menurut teman-teman gimana kalau kalau yang setuju yang paling banyak setujunya komen dibawa ya nanti aku akan pasang soalnya aku juga pesen juga udah kalau gitu aku mau pulang halabrak udah udah tadi tuh keren keren banget ya kan dari satu sampai sampai kosong ya itu masih bisa terus besok ya masih anginnya masih ada terus itu juga kayaknya bisa buat apa itu son besar banget ini bisa kayaknya besok buat tulen waktu kan iya nanti sonnya punya kamu itu diperbaiki lagi oke muatin sini gimana teman-teman pada setuju enggak kalau udah lama enggak sih itu ya panasin masa dibakar itu namanya kebakar ini cara teribet ya teman-teman ya sekali lagi ini cara teribet caranya dimas dan ayah agar supaya bahasurinya nyala karena kita belum punya tabung kompresor yang kecil yang kayak punya nyabis kayak punya truk seperti itu jadi kompresor itu apa ya kayak gini tapi yang dia bisa jalan pakai aki gitu kalau ini kan pakai listrik yang ini pakai listrik dan ini jenset juga dari mesin mengubah ke listrik seperti itu ya udah kalau gitu teman-teman terima kasih ya udah ini ngikutin Dimas ini berarti nyoba basuri paling ribet jadi ya paling ribet paling ribet ini kalau di total juga berapa nih lu dim belum ada loh ini ya ini harganya enam ditambah ini ini harganya sekitar tigaan ditambah ini ini harganya 4 jutaan kayaknya udah hampir berapa juta itu teman-teman berapa puluh juta hanya untuk menghidupkan basuri ini jadi teman-teman tapi ini nggak murni untuk ini semua ya ini cuma ya ini kita ngomongin kita adanya ini seperti itu kita adanya ini kita karena belum belum punya tabung yang mini itu ya yang buat bisnis bisnis di truk seperti itu temen iya makasih teman-teman yang yang nemenin aku saat aku gabut tadi aku tuh gabut sekali jadinya aku nyalain ini teman-teman yaudah teman-teman Terima kasih kamu libur tadi iya libur oh makanya udah kalau gitu teman-teman teman-teman selamat menikmati